Pernasaran? Hayu! Langsung aja kita kepoin prosesnya. Nah, ini dia nih soto ayam, guys. Nih aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama, masukkan toge, bihun, dan ayam suir. Kemudian, taburkan bumbunya. Abis itu, masukkan telur. After that, taburkan krimi kentang, lalu aduk-aduk deh kuah sotonya. Kemudian, tuangkan kuah ke mangkok melalui seringan. Terakhir, taburkan daun seledri dan bawang goreng. Wah! Prosesnya ya, pertama-tama masukkan ayam ke dalam minyak untuk proses pengkeringan. Pada goreng, tekstur ayamnya mulai mengering tuh, guys. Pastinya rasanya galing banget. Hmm, kalau udah matang, angkat ayamnya ya, lalu langsung ditiriskan, guys. Terus langsung diplating. Terakhir, taburkan kremes di atas ayamnya. Untuk sabah merconnya, aduk-aduk cabai, tomat, belimbing hulu, dan garam di atas cobekan, guys. Setelah itu, balurkan sambah mercon di atas ayam. Wah, ayamnya berselimutkan sambah mercon yang siap meledak-edak di mulut, guys. Hei! Halo, maaf. Sekarang aku sama Atap lagi ada di daerah Depok. Tepatnya itu ada soto yang best banget. Namanya soto bucondro. Lihat nih. Tuh! Sekarang kita mau udukin sama kalian nih, guys. Ini namanya soto ayam. Ini enak banget romanya. Tadu, cobain dulu. Lihat ada togenya sama suiran ayam. Yuk! Selamat makan, guys. Bismillah. Kuah sotonya yang seger, bikin makan jadi lebih nikmat. Rasa kuah kadunya juara banget. Sotonya khas banget. Kuahnya seger dan gurih banget. Rasanya, guys, benar-benar ini definisi manik, guys. Apa itu? Mantap nikmat! Sekarang sama asing kita ngeracik. Ayo. Nih. Nih, pertama kita kasih bawang putih. Cup-cup-cup. Slebi. Tuh. Gusi kasih kaya sambel. Lihat dong, Bang. Sambelnya ini kaya sambel bawang yang kaya njot-njotan gitu lho. Njot-njotan. Nah, aku mau pake njot-njotan ngipis. Dua biji. Cup-cup-cup. Yuk. Nah, ini kan biasanya kalau sotonya pake apa yang namanya pake kubuk-kubuk-kubuk. Memang ini ada kubuk-kubuk-kubuk-kubuk. Sambel yang menggelegar ini bikin aku jatuh cinta, guys. Bikin soto ayam ini jadi favorit aku dan nameruan. Soto ayam ini enggak perlu diragukan lagi kenikmatannya, guys. Bikin aku sangat-sangat bahagia, guys. Aduh. Ini sedapnya enggak ada obatnya. Nagi, candu, kalah tuang. Parah. Bener-bener definisi segar. Manik banget. Pak, pak, pak. Ini ada banyak-banyak nih. Itu namanya sate. Oh, sate. Ada sate ampela, sate usus, sama sate pelur yang udah dipindang. Sate. Ini ada pelur, usus. Ampela. Coba ini, ya. Mari makan. Sampai ya. Soto ayamnya kita duet, kan? Ini dengan sahabat sejatinya, sate tuar puyuh. Ternyata enak loh, guys. Makan soto ayam pakai sate tuar puyuh. Soto ayamnya juara. Ini ada yang namanya ayam mercon kalasan, guys. Ayam mercon kalasan. Lihat ya. Ini kayaknya sih penggunaannya ayam kampung. Oh. Atasnya, lihat. Ini sambalnya tuh kayak model yang sambal. Apa yang sambal-tama sambal dadak itu loh, guys. Cobainnya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya juga kalau misalkan ayam begini kan... Apa ya? Manis, kan? Kalau saus-saus apa sambalnya gitu, tomata banyak itu sama pedas ya? Iya, asem. Kalau tiba-tiba buang-buang, buang-buang. Tuh, lihat. Sambalnya. Langsung sekarang mau kita kahunnya sama nasi rempah. Baik-baik. Sumpah sih, sambalnya walaupun pedas tapi tidak gitu. Tidak aneh. Pedasnya tuh nonyon. Jadi kayak mau lagi, mau lagi, mau lagi. Nambah jadi nih. Nambah ya. Bikin lagi perut, guys. Nih, pakai nasi gurih. Bisi burih. Mari makan. Pembunyi berasa banget. Soal rasa, nggak perlu dipertanyakan lagi. Jangan lupa, guys. Makan ayam goreng endodep pakai nasi putih anget, guys. Guys, ini benar-benar definisi ancaman. Anda, sirendal, tak kandil-kandil. Guna. Jadi buat kalian, pencinta pede, sambalnya ini benar-benar cocok banget buat kalian. Terusnya, dia punya tekstur si daging tuh, daging ayamnya. Benar-benar dia kuat, tapi datang di nyaman. Aku mau tambahin pakai paruh. Paruh-paruh basah. Ayo, kita cobain, guys. Paruh-paruh sapi, guys. Hmm, nyam-nyam-nyam. Aku suka banget sama paruh-paruhnya. Jadi ini, aku pikir ya, dia tuh kayak, tahu nggak sih, bumbu-bumbu dasar yang sebelum dia mau digoreng, kayak ungkepan. Oh, yang kuning itu. Iya, tapi ternyata dia tuh kayak bumbu matang gitu loh, guys. Bumbu matang. Sekarang kita wok-wok dulu nih, paruh-paruhnya berapa nasi. Sumpah. Endoli nggak kira-kira, guys. Guys, guys, kita punya bikin lapor bantu laris. Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan, langsung follow dan DM ke at bikin lapor. Thank you, B. Oh, 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 oh. That little suit is the...